. Dalam rangka percepatan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, NPHD, Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Pendanaan Pilkada dan NPHD bersama dengan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah dan TNI, Polri Se Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pada Rabu, 22 November 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dari Ruang Rapat Pimpinan Gedung Alantai 1 Kementerian Dalam Negeri, yang dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali AI, Pimpinan KPU dan Bawaslu, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan Bawaslu dan KPU Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku beserta jajaran. Sekda pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan rapat-rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kota, serta KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa dari rapat-rapat itu telah disampaikan kebutuhan anggaran oleh KPU dan Bawaslu serta untuk keamanan. Pemerintah Provinsi telah melakukan rapat-rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kota dan KPU, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Dari rapat-rapat itu telah disampaikan kebutuhan anggaran oleh KPU dan Bawaslu, serta untuk keamanan. Yakni KPU itu sebesar Rp150.405.899.120.000 dan Bawaslu sebesar Rp85.304.082.000. Setelah kita melakukan persiapan penelatanan NTHD, ada yang direncanakan pada tanggal 17 November kemarin, ada lagi penambahan ajukan anggaran dari KPU, sehingga KPU itu berubah menjadi Rp178.575.843.200.000. sehingga Pemerintah Kabupaten KPU, yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten KPU, akan ditunggalkan sehingga Pemerintah Kabupaten KPU ini. Beberapa penasaran yang kami lihat di dalam penyiapan agar pemerintah serikat ini yang pertama, suara tersebut di negeri 2900 teranggal Januari itu dikeluarkan, kemudian pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Maluku telah menantangani kesepakatan APBD tahun 2003. Pada prinsinya, pemerintah provinsi Maluku akan tetap mengatung diri, kebutuhan anggaran penyurut kandang untuk Bawaslu, KPU, dan pihak keamanan, untuk sukses terhadap semangannya di tahun 2014. Ya, tadi kami sebutkan bahwa beberapa kendala terkait dengan kondisi kewangan daerah kita, nanti di tahun 2023 ini, kami akan menyiapkan untuk KPU itu sebesar 30 miliar, dan Bawaslu sebesar 8 miliar, sisanya akan kami tampung di tahun 2004. Kami sudah pembahasan APBD tahun 2004 bersama Jekernik Provinsi Maluku. Ketiga kampungnya semua di tahun 2024 yang tadi kami sampaikan, bahwa indahannya dari 900 di tanggal Januari itu, itu telah terjadi kesepakatan bersama antara kemudian TDA dengan DPRD Provinsi Maluku untuk penyatangan APBD tahun 2003, dengan berbagai penampung berbagai program kelihatan di tahun 2003. Tapi prinsinya untuk mensukseskan, ini untuk seringkan tahun 2004, pemerintah yang telah menurut agar yang didasarkan pada kesentuan dan kemudian yang didasarkan dengan KPU-A, TDA dengan Kemenangani tersebut. Kami informasikan juga sampai dengan saat ini, TKPU tentang tahapan itu belum dikeluarkan bahwa men, kami berharap itu bisa diketahkan secepatnya, agar kami dapat menyesuaikan. Angkaran-angkaran kebutuhan pria keamanan, kerana tahapan-tahapan tim dulu yang akan dilaksanakan. dan sebagainya nanti. Perinsinya kami tetap siap, dan MPHD akan kita terdatang ini pada tanggal 27 November, kurang berdua hari ini Pak, atas dasar kesepakatan dengan Bawaku dan Kapilu Provinsi Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.